Intro Pemirsa Badan Intelijen Negara Daerah Bindas Sumatera Barat kembali melaksanakan program vaksinasi massal untuk mengejar target capaian vaksinasi 70% hingga akhir tahun ini. Berbeda dengan lokasi vaksinasi sebelumnya, kali ini Bindas Sumatera Barat bekerjasama dengan penerus Kerajaan Pagaruyung Doror Koror membuka gerai vaksinasi di Istana Selinduang Bulan yang berada di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kebupaten Tanah Datar. Program vaksinasi berbasis wisata sejarah di Istana Selinduang Bulan adalah sebagai penegasan jika masyarakat Minangkabau tidak menolak vaksin dan didukung Nenik Mama, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundokan Duang. Menurut Kepala Bindas Sumber Hendra, pesan yang ingin disampaikan kepada publik bahwa Minangkabau tidak menolak vaksin COVID-19, bahkan sekarang Istana Raja Pagaruyung Doror Koror mendukung dan terlibat mensukseskan program vaksinasi di Sumatera Barat. Diharapkan dapat menjadi motivasi bagi yang lainnya agar bekerjasama untuk mensukseskan vaksinasi di Sumatera Barat. Selain itu, ujar Hendra, dijadikannya Istana Selinduang Bulan sebagai lokasi grep vaksinasi tentu saja akan memberikan warna baru dalam program ini. Seluruh peserta diberikan ruang untuk belajar sejarah dan mengenal lebih dekat Istana Selinduang Bulan. Pengenalan sejarah kepada generasi masa kini dan penerus harus terus dilakukan. Melalui program vaksinasi masal ini juga mencoba mengambil momentum edukasi sejarah kepada masyarakat. Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi Dodo, target vaksinasi untuk seluruh provinsi di Indonesia harus berada di angka 70 persen. Untuk itu, Binda Sumbar akan berusaha keras target tersebut tercapai hingga akhir tahun ini. Dengan pelaksanaan di sini, dapat mengajak mengaruhi masyarakat lain bahwa vaksinasi itu aman. Dan program ini dilakukan demi masyarakat oleh Presiden, oleh pemerintah, dan seluruh stakeholder yang terakhir. Dengan adanya jalinan seratu rahim ini, mudah-mudahan ke depan apapun masalah, bisa kita selesaikan, bisa kita rumbukan, sehingga program vaksinasi ini bisa berjalan lebih maksimal lagi. Target ke depan 70 persen, akhir bulan bisa tercapai. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews, melaporkan.